Menteri Luar Negeri Retno Marsudi resmi membuka Konferensi Internasional Diplomasi Digital atau International Conference on Digital Diplomacy ICDD 2021. Menurut Retno menyampaikan tiga poin penting yang menjadi fokus Indonesia, sehingga diplomasi dapat terus terlaksana secara berkelanjutan meski di tengah pandemi saat ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi resmi membuka Konferensi Internasional Diplomasi Digital atau International Conference on Digital Diplomacy ICDD 2021. Menurut Retno Marsudi menyatakan pandemi dalam dua tahun terakhir telah menuntut negara-negara di dunia untuk lebih mengandalkan pemanfaatan teknologi. Ada tiga hal penting yang menjadi fokus Indonesia sehingga diplomasi dapat terus terlaksana secara berkelanjutan meski di tengah pandemi saat ini. Yang pertama, memperkuat kepercayaan dalam diplomasi digital. Menurut Menlu, percepatan diplomasi digital jangan sampai mengorbankan aspek keamanan dan juga etika. Siring dengan percepatan ini, Menlu juga tidak menampik bahwa ada kekhawatiran sejumlah pihak terkait keamanan siber, data pribadi, dan juga tata kelola internet. Masalah ini perlu diatasi sehingga terciptanya lingkungan diplomasi digital yang terpercaya. Pertama, memperkuat kepercayaan dalam diplomasi digital. Di kolam, menggunakan pengguna di 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 digital. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Serta pengembangan platform online yang terjamin keamanannya Di saat bersamaan, negara-negara juga semestinya bisa saling belajar Melalui pertukaran informasi dan juga pemahaman Terkait pemanfaatan diplomasi digital secara penuh Second, bridge gaps in digital diplomacy between countries Colleagues, not all countries are adept at using digital diplomacy Let alone possess the required capacity and resources Assistance should be provided for developing countries To strengthen their digital diplomacy infrastructure This may include capacity building in digital literacy and skill Investment in affordable digital technology And development of safe and secure online platform At the same time, we must learn from each other Through exchanges of best practices and lessons learned On how to fully benefit from digital diplomacy Poin terakhir adalah menggunakan diplomasi digital Untuk membahas mengenai isu-isu global Menlu menyebut, diplomasi digital harus lebih dari sekedar meniru Ataupun mengulangi aktivitas diplomatik tradisional ke dunia maya Ia mengambil contoh Indonesia Yang memanfaatkan diplomasi digital untuk tujuan manajemen krisis Melalui aplikasi seluler Sehingga memperluas layanan masyarakat Di masa pandemi saat ini Third, use digital diplomacy to address global issue Colleagues, we have to go beyond simply Replicating traditional diplomatic activities In online platform Think big because there is a seemingly endless possibility Indonesia for instance Utilizes digital diplomacy for crisis management purposes By using a mobile app To expand our citizen service during this pandemic Going forward, we could explore The use of artificial intelligence To analyze large data Such as trade patterns Policies of foreign countries And news from around the world To create a more responsive And inform foreign policy decision making process Kedepannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap Negara-negara mampu mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan Ataupun artificial intelligence Untuk menganalisa data secara luas Langkah ini bertujuan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan Perihal kebijakan luar negeri yang lebih responsif dan juga terinformasi Di masa mendatang Diplomasi Indonesia dapat menggunakan virtual reality Untuk mengunjungi zona konflik Ataupun melihat kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim Felmi Laubela, Berita Satu, Jakarta Terima kasih telah menonton!